Intro Kali ini kita akan belajar Dua modes minor Dari major scale Skala mayor ya Jadi kalau misalnya G Mayor maka Dia ada G Ionian, A Dorian B Phrygian Kemudian C Lidian, D Mixolidian E Aeolian Atau modes minor yang paling biasa Kita dengerin yaitu E Modes Aeolian Kalau di G Mayor Scale Kita namanya E Aeolian Kemudian F Sharp Locrian Sebenarnya dia bernuansa minor juga Walaupun diminis sebenarnya Tapi oke Jadi kita bisa pakai nanti empat Tapi Saya mau Pakai dua aja Biasanya orang bermain Kalau dia di G sama dengan Do Di lagu ini Komposisi musik ini Mainnya di G sama dengan Do Biasanya mainnya itu di E Aeolian Kalau minor ya Nah Disini Saya sebenarnya kita bisa pakai Modes apa aja Tetapi yang di luar dari situ Yang mau saya ajarkan Yaitu Alih-alih kita bermain semuanya Di E Eolian Kali ini kita bermain di E Modes yang lain Karena ada minimal Minimal 3 modes yang umum Yaitu Phrygian Dorian Dan Eolian Maka kita coba main di Dorian Sorry Jadi Alih-alih bermain di E Eolian Yang biasa kita dengar Coba kita mainin di E Dorian Bikin ya Saya coba nipas di E minor Nadanya mantep ya Nah kita balik lagi nih Ke Eolian Dorian lagi Nah saya contohkan Kalau main di E Dorian Dan E Eolian Nah Jadi Dia kasih nuansa yang berbeda Karena Dia keluar Dari nada G sama dengan Do Ada satu nada yang berbeda Oke Sekarang kita lihat E Eolian Berarti E itu Eolian berarti Nada ke 6 Berarti E itu Adalah Nada ke 6 Jadi nada ke 6 Dari nada ke 6 Yang kita mulai Berarti dia E Kalau ke 6 Berarti F sharp Ketujuh Naik setengah G Itulah Ioniannya Jadi G Ionian Atau E Eolian Itu sama Nadanya Oke Jadi kalau E Eolian Itu sama dengan G Ionian Nadanya sama persis Tapi nanti memang penggunaannya mungkin agak beda dikit ya Tergantung Triadnya gitu Tapi Sama persis lah Kalau E Eolian Sama G Ionian Nah sekarang E Dorian Berarti Dorian itu dimulai dari nada kedua Atau nada Re Itu berarti E itu adalah nada keduanya Nah sekarang kita tinggal lihat Nah sekarang kita tinggal lihat Kalau E adalah nada keduanya Nada Re Berarti Nada Ioniannya Saya selalu nyarinya ke Ionian gitu ya Ioniannya adalah D Berarti E Dorian Itu adalah D sama dengan Do Jadi kita bermain di dua Tangga nada Ketika kita di E minor Seperti ini Maka kita sedang bermain di D sama dengan Do Nah Ketika kita bermain di Di sini C minor 7 B minor 7 A minor 7 Kemudian ke D Nah disitu kita lagi bermain G Ionian Atau E Eolian Saya contohin begitu aja ya Karena memang harusnya semuanya minor Tapi Itulah gambarannya Jadi ternyata di satu komposisi musik Kita bisa pakai Mods yang berbeda Suara itu jadi menyenangkan banget Ini saya contohin sekarang Langsung aja ya E Dorian Ini mainnya di D sama dengan Do Ini E Eolian Atau G Ionian Sorry Oke ini D sama dengan Do Atau D Ionian Atau E Dorian Ini kita kembali lagi ke E Eolian yang biasa kita dengar Kalau di E Kalau di minor ini Kita bisa juga kok tetap pakai E Eolian Ini Eolian Tapi gak ada unsur kejutannya jadinya Nah Pertanyaannya Kok bisa waktu di E minor Kita mainnya Kita mainnya Malah Bukannya E Eolian Malah kita keluar dari G sama dengan Do G sama dengan Do Karena waktu kita main di E minor Itu cuma nadanya adalah G B Dan E Jadi dia gak ada ngeluarin Nada C Yang menjadi pembeda Antara E Dorian Dan E Eolian Karena D sama dengan Do Itu berbedanya dengan G sama dengan Do Adalah Yang satu ada nada C C sharp Yaitu nada ketujuh dari D mayor scale Atau E E E E Dorian itu Dan yang berikutnya Cuman ada F sharp aja Jadi Kita bisa Mainin nadanya disitu Karena dia gak ada Deklarasiin nada C atau C sharp Tapi kalau di C mayor 7 B minor 7 A minor 7 Nah itu ada nada C disitu Itu sebabnya kurang cocok Kalau kita menggunakan E Dorian Ketika tadi di improvisasi C mayor 7 B minor 7 A minor 7 Dan D Jadi Kita bisa gunakan Belajari Dua scale ini Atau dua modes ini jadinya ya Modes E Dorian Dan E Eolian Nah disini penggunaannya itu Menyenangkan Jadi Kamu bisa explore terus Kamu bisa Mainin di F sharp Kalau kita main di A Berarti kita main di F sharp Bisa main coba F sharp Dorian Sama F sharp E Eolian juga Jadi Bisa di Main-mainin Dan semakin banyak Kita mencoba Semakin banyak kita Trial and error Semakin terbiasa Jari kita Walaupun teorinya sih Gitar itu Cuman geser-geser doang ya Nah Jadi yang pertama E Eolian Itu kita bermain Di G sama dengan do Atau G Ionian E Dorian Kita bermain di D sama dengan do Atau D Ionian Maka dia Nadanya sama dengan E Dorian Oke Selamat Mencoba Tiap kali ketemu minor Kamu bisa switch sedikit Pakai Dorian Terus balik lagi ke Eolian Dorian Eolian Terus balik lagi ke Selamat menikmati Terus balik lagi ke